Dakwah itu seperti lafadnya, maknanya adalah mengajak. Mengajak ini lain dengan menyuruh, lain dengan memerintah, apalagi memaksa mengajak. Da'wah itu mengajak. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa da'wah itu bil hikmah, wal mu'izzatil hasanah, dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik. Kalau perlu berdebat, wajadilhum bilatihya ahsan. Kita berdebat, tapi kita harus lebih baik dari orang yang berdebat dengan kita. Caranya, sikapnya. Jadi ini mengajak. Dan itu diperlukan, yang paling awal diperlukan adanya ruhu da'wah. Ini yang sekarang sedang krisis. Ruhu da'wah adalah semangat mengajak. Sekarang yang ada, semangat membenarkan. Semangat mengharuskan. Ini yang kita harapkan ini adanya semangat mengajak. Semangat mengajak. Rasulullah s.a.w. ketika pertama kali mengajak orang-orang di ta'if, itu sampai dilirma di Badung. Malaikat sampai jengkel, minta supaya Rasulullah memohon kepada Allah untuk menghajar orang itu. Tapi Rasulullah s.a.w. menjawabnya apa? Saya diutus Tuhan bukan untuk menghajar. Diutus Tuhan bukan untuk melaknat. Tapi untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Jadi, bu'istu. Saya diperintahkan bukan la'anan, bukan untuk melaknat orang. Tapi da'ian mengajak. Saya diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat. Jadi, ketika orang-orang itu melempari batu beliau, beliau berdoanya apa? Berdoanya kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kaumku. Kaumku tidak tahu. Jadi, karena kaum saya tidak tahu, maka diajak kok melempar batu. Diajak cukup, kalau tidak mau itu saya tidak mau. Cukup begitu. Ini ada orang diajak tidak mau tapi melempar batu. Itu karena orang tidak tahu. Orang kenapa orang tidak tahu? Karena tidak diberi hidayah oleh Allah SWT. Tapi kita berusaha untuk mengajak dengan baik. Itu da'wah. Jadi, yang saya harapkan itu da'wah-da'wah tidak lagi memaksa. Da'wah itu belajarnya cukup gampang kok. Ke terminal, lihat calo-calo bis. Itu kita sudah tahu, itu calo bis itu adalah contoh da'wah yang bagus. Dia cuma menawarkan bisnya, ini bisnya ber-AC, bisnya baru, sopirnya bagus, ada karaoke-nya, begitu. Tapi tidak memaksa, kamu harus naik bis ini. Tidak. Itu bedanya da'wah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!